Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, maha pengampun. Yang mengurniakan sekalian ni'mat yang terlalu banyak. Wa inta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung ni'mat Allah, kamu tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini, pada pagi 28 Ramadhan, sahabat-sahabat sekalian, dapat kita bertemu kembali dalam radha ilmu, dalam majlis ilmu. Kali ini dibawakan oleh Perbadanan Putrajaya. Jadi terlebih dahulu, Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya. Khususnya kepada Presiden Perbadanan Putrajaya yang berbahagia, Datuk Dr. Aminuddin Hashim. Seterusnya, semua kakitangan pegawai Perbadanan Putrajaya. Dan yang Ustazah hormati, lagi kasihi adalah teman-teman, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang budiman, yang bersama-sama dalam kuliah duha kita pada hari ini. Di mana hari ini, insyaAllah, sahabat-sahabat sekalian, tajuk kita adalah jalan pulang. Jalan pulang ke mana? Nak balik kampung, merentas negeri, tak boleh. Ini Ustazah nak maklum awal. Nak balik kampung dan nak laya beberapa hari lagi, tapi perjalanan merentas negeri adalah tidak dibenarkan kecuali dengan izin pihak berkuasa. Dalam masa yang sama, Ustazah juga nak mengingatkan kita semua supaya mematuhi arahan daripada pihak berkuasa demi untuk kemaslahatan semua. Jadi jelas, sahabat-sahabat, jalan pulang kita bukan nak balik kampung. Bukan nak buat pulang balik kampung, jumpa keluarga kat kampung. Walaupun kita sangat rindu dengan mak ayah kita di kampung, tapi ini untuk menjaga masalah yang lebih besar. Kesihatan bersama, kemaslahatan bersama. Tak apalah, kita tinggalkan cerita balik kampung. Mari kita kembali kepada tajuk kita, sahabat-sahabat sekalian, iaitu jalan pulang. Malam tadi, Alhamdulillah, Ustazah sempat mengikuti Qiyamul Lail daripada Masjidil Haram. Ustazah percaya ada juga sebahagian daripada sahabat-sahabat yang dapat tengok live daripada Masjidil Haram, Qiyamul Lail daripada sana. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, dapat ikuti live tersebut. Dan, Masya Allah, Ustazah dapat tangkap ayat yang dibacakan oleh Imam ketika itu, iaitu daripada surah Al-Hashur, surah Al-Hashru, iaitu pada ayat yang ke-18, 19 hingga ayat 24. Jadi, bila dengar tu, tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, Ustazah pun teringat pagi ni nak ceramah tajuknya jalan pulang. Ustazah rasa macam, Alhamdulillah, Allah bagi petunjuk. Ya, bahawa ayat ini boleh menjadi ayat yang menjadi asas kepada perbincangan kita pada pagi ini. Iaitu ayat dalam surah Al-Hashru, ayat yang ke-18, ya, sampai 24. Tetapi, Ustazah hanya membacakan ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 sahaja. Jadi, kalau Muslim-Musliman ada Al-Quran bersama-sama, ya, boleh buka surah Al-Hashru, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Ya, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adyuha al-lazeena amanu, at-taqu allaha wal-tadhurun. Wal-tadhur nafsu maa qaddamatsi ghad. Wa at-taqu allaha, inna allaha khabiru bima ta'amaloo. Wa la takunuka al-lazeena nasu allaha, fa ansahum anpusahum. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Wa ta'udhu al-fa'izun. Sadaqallahul'azim. Wahai orang-orang yang beriman. I'taqallah, bertakwallah kalian kepada Allah. Wal-tadzur dan perhatikanlah nafsu. Hendaklah kamu memerhatikan maqaddamatsi ghad. Apa yang telah dilakukan untuk hari esok kamu. Bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang fasiq. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni syurga. Para penghuni syurga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sadaqallahul'azim. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Maksudnya begini. Bila kita sebut jalan pulang. Kita nak balik ke tempat di mana. Itulah yang menjadi sebab insyaAllah kenapa kita diciptakan. Disitulah Allah yang menciptakan kita nak bawa kita kembali. Ya Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lia'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Yang ini menyembah Allah. Ya kita ini datang daripada Allah. Jalan pulang kita adalah kembali kepada Allah. Kemana Allah nak letakkan kita. Dalam ni'mat yang sangat sempurna. Dalam ni'mat yang sangat hebat. Ya dalam rahmat. Dalam keberkatan. Dalam kejayaan yang Allah sediakan untuk kita. Di mana? InsyaAllah dalam syurga Allah. Jadi masuknya seorang hamba dalam syurga ini. Adalah satu simbolik. Satu gambaran. Ia kepada apa? Kepada redhanya Allah kepada hamba tersebut. Sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Rahmat Allah kepada hamba tersebut. Jadi bila kita sebut jalan pulang. Sebenarnya kita sedang melangkah tuan puan sekalian untuk pulang ke syurga. Kita sedang melangkah untuk pulang ke hadrat Allah Azzawajalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ada siapa-siapa yang tak setuju kat sini. Ya tak adalah ustazah saya tak nak pulang. Ya saya nak duduk kat dunia je. Mustahil. Mungkin memang tidak boleh sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Sebab tak ada orang yang boleh kekal atas dunia ni. Semua orang ketika mana dia lahir, dia bersiap pulang untuk akan mati. Bertemu dengan Allah. Maka itulah jalan pulang yang kita maksudkan dalam kuliah duha pada hari ini. Iaitu jalan kita untuk mulai. Ia melangkah kembali kepada Allah Azzawajalla. Ada ringkasan yang ustazah letakkan di sini tuan puan sekalian. Untuk kita lebih memahami. Di mana jalan pulang itu ada empat terminal. Ya ada empat terminal jalan pulang. Benar jalan pulang yang paling besar sekali. Yang paling utama sekali adalah kembali kepada Allah. Ya kembali kepada Allah dalam maksud apa? Kita meninggal dunia. Kita tinggalkan dunia ini. Kita balik kepada. Kita pergi kepada alam yang tak pernah kita tempuh. Iaitu alam barzah. Kemudiannya alam mahsyar. Tapi di sana ada terminal. Ada empat terminal jalan pulang yang berlaku semasa kita hidup. Sebelum. Ya. Ataupun sebagai persediaan untuk kita kembali kepada Allah. Maka empat terminal jalan pulang. Yang mesti sentiasa kita ingat. Ada dalam fikiran kita. Ada dalam penghayatan kita. Iaitu yang pertama. Jalan pulang yang ustazah maksudkan. Terminal yang pertama adalah taubat kepada Allah. Tabah ya tubuh. Maknanya kembali kepada Allah. Ya. Meringat kepada Allah. Balik kepada Allah. Kita balik kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Dalam jalan taubat ini tuan puan. Kita bukan datang dengan tangan kosong. Pasti kita tak datang dengan tangan kosong. Ya kita datang dengan beban. Kita datang dengan macam-macam. Yang heret lagi. Yang pikul lagi. Ya yang dokong lagi. Ya yang dokong lagi. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah dosa kita kepada Allah. Yang kita bawa adalah maksiat yang pernah kita lakukan. Yang kita bawa adalah kesilapan. Kesalahan. Kelemahan. Ya bertantan. Ya kita pikul seberat-beratnya. Masa kita datang kembali kepada Allah di atas jalan taubat. Kita tidak datang dengan tangan kosong. Tapi kita datang dengan dosa-dosa yang sangat banyak. Jadi maknanya apa tuan puan sekalian. Kita datang dengan dosa. Datang dengan kesilapan. Datang dengan kelemahan. Tapi itu adalah terminal jalan pulang yang utama. Kita datang dengan dosa dan Allah menyediakan keampunan. Kita datang dengan kesilapan. Allah menjanjikan akan memperbaiki kesilapan kita. Kita datang dengan kelemahan. Allah janjikan. Apa dia? Allah akan memberikan taufik. Allah akan memberikan hidayah. Masya Allah hebatnya manusia yang kembali kepada Allah. Melalui landasan taubat kepada Allah. Kita berada pada penghujung Ramadhan tuan puan sekalian. Ya harapnya tak adalah di antara kita yang mula dah anti-klimak orang kata. Ya kadang-kadang macam-macam lah percakapan sesama kita. Mungkin seluruh agaknya kan. Ya sampai ada yang kata dah jumpa dah lalatul qadar ya. Jadi malam 28 pun tak bangun qiyam dah. Malam 29 pun dah muda raya dah. Wallahu'alam ustazahullah sikit ya. Biarlah kita ambil kesempatan pada penghujung Ramadhan ni. Penghujung Ramadhan ni. Di mana khatimah. Penghujungnya ni lah. Kalau kita nak minta ampun pada Allah. Kelemahan kita. Taksir. Kekurangan kita dalam memberikan hak-hak Ramadhan. Memberikan hak-hak Allah. Maka inilah waktu yang paling tepat sekali. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Banyakkanlah pada hari 28 ini. Hari 29. Hari 30 ni. Ya banyakkan tawabat kepada Allah. Allah ma'inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah ma'inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Kita takut kita jadi manusia. Jadi hamba Allah yang tak pandai bersyukur. Ya kita takut ada adab yang tak kena di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi gunakan kesempatan. 3 hari terakhir Ramadhan ni sahabat-sahabat sekalian. Kita pergi kepada terminal jalan pulang yang pertama. Iaitu terminal yang dinamakan sebagai terminal taubat. Taubat kepada Allah. Taubatan Nasuhah. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan sahabat-sahabat sekalian. Ia bagaimana hebatnya orang yang bertaubat. Yang kedua. Apa dia terminal jalan pulang yang kedua? Terminal jalan pulang yang kedua adalah istighfar kepada Allah. Iaitu boleh dilakukan pada bila-bila masa. Iaitu boleh diperbanyakkan sentiasa. Istighfar kepada Allah. Sepertimana yang disebut sahabat-sahabat sekalian. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Iaitu boleh diperbanyakkan. Iaitu boleh diperbanyakkan. Iaitu boleh diperbanyakkan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara. Maka aku telah katakan. Istaghfiru rabbakum. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kamu itu. Maha pengampun. Maka dia akan mengutuskan kepada kamu. Menurunkan daripada langit untuk kamu. Hujan yang lebat. Hujan yang lebat ini sahabat-sahabat sekalian. Simbol kepada apa? Kepada rahmat. Kepada rezeki. Keberkatan. Limpahan kurnia daripada Allah. Makna kata istighfar kita kepada Allah. Menjadi sebab. Menjadi jalan. Turunnya barakah. Turunnya pertolongan Allah. Turunnya kebaikan-kebaikan. Turunnya kurniaan Allah. Wa yu mendidikum bi amwal. Allah akan mudah dan lapangkan kamu dengan harta-harta. Wa banin. Dengan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Ya. Simbolik kepada kemakmuran. Simbolik kepada kesejahteraan. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan kepada kamu sungai-sungai yang mengalir. Simbolik kepada kemewahan. Ketenangan. Kedamaian. Masya'Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi apa syaratnya sahabat-sahabat sekalian? Syaratnya adalah istighfar kepada Allah. Ya. Kita mungkin rasa macam sebenarnya istighfar ni ringan. Astaghfirullahal-azim. Ringan pada sebutan. Ya. Aku beristighfar kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Ringan sebenarnya tuan puan. Tapi kadang-kadang datang penyakit lupa. Kadang-kadang datang penyakit lalai. Kadang-kadang datang penyakit malas. Sebab itu perkataan yang ringan tu tak keluar daripada lisan kita. Sebab itu perkataan yang ringan tu sampai tak teringat kita nak sebut. Sehingga jam 10 suku pagi ni sahabat-sahabat sekalian. Agak-agak berapa ratus istighfar kita kepada Allah. Ya. Kita sama-sama maklum bagaimana Nabi SAW. Ya. Nabi yang maksum tuan puan sekalian. Tapi Nabi istighfar melazimi tidak kurang daripada 80 kali ataupun 100 kali. Ya. Merujuk kepada hadis-hadis tersebut. Tak kurang daripada jumlah yang telah ustazah sebutkan tadi. Istighfar Nabi kepada Allah Azzawajalla. Kita yang banyak dosa. Bergelumang kesilapan. Maksiat kesalahan. Dosa mata. Dosa telinga. Dosa lisan. Dosa jari jemari. Kita ni tak apa-apa benda dalam media sosial. Ya. Dosa hati kita. Dengan riaknya. Sumahnya. Ujubnya. Dengkinya. Takaburnya. Macam-macam. Allahu Akbar. Ini sepatutnya. Ia menyebabkan kita beristighfar kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah yang maha baik tuan puan sekalian. Allah yang maha baik. Ya. Selalu Uzzah sebut juga dalam ceramah-ceramah. Uzzah sebut tentang Asma'ul Husna. Ya. Sebab sambil-sambil tu nak bawa kita semua. Ya. Sama-sama menghayati Asma'ul Husna. Allah yang maha baik. Allah Al-Bar. Allah Ar-Rahim. Allah Ash-Shakur. Allah Ar-Rahman. Allah Al-Ghafur. Allah Ar-Rahim. Dan segala nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Yang Allah telah namakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Yang banyak. Ya. Bukan sekadar 99. Ulamak berpandangan. Ya. Ada tambahan lagi selain daripada 99. Pasti tak boleh Uzzah nak sebut semua. Uzzah ambil contoh tuan puan sekalian. Allah Al-Barru Ar-Rahim. Ataupun Allah Ash-Shakur Al-Halim. Kenapa saya sebut Al-Barru Ar-Rahim? Sebab merujuk Quran. Dua ni ada ayat yang Allah sekalikan. Al-Barru Ar-Rahim. Ataupun Ash-Shakur Al-Halim. Ada ayat Quran juga yang Allah sekalikan. Ash-Shakur Al-Halim tadi. Puan-puan sekalian. Macam mana kita nak faham? Allah suruh kita istighfar sekali. Istaghfiru Rabbakum. Dalam keadaan kita beristighfar, kita banyak dosa. Kita banyak kesalahan. Allah itu Al-Bar. Allah itu Maha mengurniakan segala macam bentuk kebaikan. Allah itu Ash-Shakur. Allah itu Maha membalas jasa. Allah itu Maha menghargai. Satu istighfar yang kita lakukan kepada Allah. Satu istighfar yang ikhlas kita minta ampun kepada Allah. Allah balas jasa istighfar itu. Allah balas. Ibarat kata kita beristighfar itu macam kita berjasa. Macam kita berjasa. Berjasa kepada siapa? Berjasa kepada diri kita sendiri. Allah tidak berhajat kepada kita. Allah tidak berhajat kepada amalan kita, ibadah kita. Tidak. Ya Allah itu Qiyamuhu Binafsih. Allah itu Ghani Mughni. Allah itu Berdiri sendiri. Allah itu Maha Kaya. Allah itu Mengkayakan. Allah itu Maha Mulia. Allah Memuliakan. Tapi Subhanallah. Allah Ash-Shakur. Allah Al-Bar. Allah Ar-Rahim. Sekali kita istighfar kepada Allah. Allah datang istighfar kita itu dengan apa? Dengan budimannya. Dengan dermawannya. Dengan membalas jasanya. Dengan memberikan kebajikannya. Buktinya apa? Ayat yang ustazah baca tadi sahabat sekalian. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Istighfar lah kamu kepada Allah. Allah akan turunkan daripada langit hujan yang lebat untuk kamu. Allah akan mudahkan. Allah akan perbanyakkan harta-harta benda kamu. Allah akan meramaikan zuriat keturunan kamu. Allah akan jadikan untuk kamu kebun-kebun untuk kamu. Allah akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Kerana apa? Kerana menghargai satu istighfar yang kita berikan kepada Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi jangan kita buat tuan-puan sekalian macam tak sedar ke diri. Ia macam tak tahu bahawa kita nak kembali kepada Allah. Akan pulang kepada Allah. Lidah kita lebih sedang bercakap pokpek-pokpek. Macam-macam perkataan. Macam-macam isu kita nak ulas. Tapi satu je yang jarang keluar. Apa dia? Astaghfirullahalazim. Harap ni kita tak macam tu sahabat sekalian. Ya. Berat mulut. Berat ingatan kita nak beristighfar kepada Allah. Padahal Allah maha baik. Allah suruh kita istighfar, tawarannya begini. Allah suruh kita istighfar, balasannya begini. Dalam keadaan seolah-olah Allah melupakan dosa-dosa kita. Kalau tengok ayat ni tuan-puan, tak timbul dah cerita dosa kita. Bila kita istighfar kepada Allah, sikit pun Allah tak ungkit dosa kita tuan-puan. Ya. Kok lah ada dalam ni sebut. Kamu istighfar kepada Allah. Lepas tu, kamu ingat nanti kamu jumpa balik dengan dosa kamu. Tak ada. Tak ada ungkit-ungkit apa-apa pun. Kamu istighfar kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu maha pengampun. Tuhan kamu akan turunkan kepada kamu hujan yang lebat. Berikan kepada kamu harta yang banyak. Ramaikan suriak keturunan kamu. MasyaAllah tuan-puan sekalian. Saza mengajak diri sendiri dan suruh yang mendengar. Ya. Jomlah. Sebanyak mana pun dosa kita. Sebanyak mana pun dosa kita. Ya. Allah menanti. Menunggu. Menyediakan peluang kepada kita. Ya. Mungkin kita rasa macam Ya Allah. Teruknya persembahan Ramadhan kita tahun ni. Ya. Lalai. Kan. Ya. Tak sentiasa istiqamah. Turunai iman kita. Tapi kita kena ingat. Allah maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Allah menyediakan rahmat yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Ya. Maka jangan kita lupa daratan. Jangan kita sombong. Jangan kita berpaling lagi. Kembali kepada jalan pulang. Jalan pulang terminal pertama namanya Taubat. Jalan pulang terminal kedua namanya Istighfar. Yang harus kita perbanyakkan. Sahabat-sahabat yang ustazah kasihi sekalian. Yang ketiga. Terminal jalan pulang yang ketiga adalah. Kebaikan dan amal salih. Ya. Kebaikan dan amal salih. Kenapa? Sebab kebaikan ini sahabat sekalian. Bila kita perbanyakkan. Bila kita proaktif dalam melakukan kebaikan. Maka sifat kebaikan ini. Boleh menghilangkan. Boleh menghapuskan. Kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan. Andai kata sekarang ya sahabat-sahabat sekalian. Katalah sekarang umur kita 50 tahun. Kita congak-congak tuan-puan sekalian. Ya Allah. Rasanya 45 tahun. Ataupun 40 tahun. Tolaklah yang masa kita kecik-kecik kan ya. Katalah tolak kita balik. Kita hide umur 12 tahun. Maknanya 38 tahun tuan-puan sekalian. Kita hitung-hitung. Ya Allah. Banyaknya dosa yang kita buat. Sikitnya amal salih yang kita lakukan. So apa kita nak buat pada usia 50 tahun. Pada usia 50 tahun. Mesti melakukan amal salih. Kebaikan. Berlipat-lipat kali ganda. Lebih daripada sebelumnya. Lebih daripada orang lain. Kenapa? Sebab kita memahami satu konsep dalam ajaran agama kita. Kebaikan yang kita buat. Boleh menghapuskan kejahatan silam. Seorang laki-laki datang bertemu dengan Nabi SAW. Jadi laki-laki tu datang jumpa Nabi. Dan dia berkata kepada Nabi. Ya Rasulullah. Aku ni telah cium seorang wanita. Itu pula masalahnya. Aku telah cium seorang wanita. Nabi SAW. Bila dengar laki-laki tu kata. Ya Rasulullah. Aku dah cium seorang wanita. Wanita tu bukan isteri dia. Wanita itu bukan mahram dia. Maknanya tak boleh cium. Ya. Maka. Bila Nabi dengar laki-laki tu kata. Aku telah cium seorang wanita. Nabi palingkan wajah Nabi daripada laki-laki tersebut. Ya Nabi palingkan. Sehingga turun ayat surah Hud. Ayat 114. Ayatnya berbunyi. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa aqimissalatattarafainnahar. Wa aqimissalatattarafainnahari. Wa zulfam minallayin. Innalhasanati yudhibnasayiat. Dan dirikanlah salat. Pada waktu siang. Dan juga pada waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu. Yudhibnasayiat boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan. Laki-laki tu bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Apakah ini untuk aku ayat ni? Nabi menjawab. Untuk siapa juga yang melakukan itu daripada umatku. Maksudnya bukan kes laki-laki tadi saja. Yang telah buat maksiat. Telah cium seorang wanita. Tapi untuk semua dari kalangan umat Nabi SAW. Yang pernah melakukan maksiat. Pernah melakukan dosa. Maka rujuklah surah Hud ayat 114. Allah suruh dirikan salat. Pagi, petang, siang, malam. Kerana kebaikan-kebaikan yang kita buat. Yudhibnasayiat. Boleh menghapuskan keburukan-keburukan dan kejahatan. Jadi orang yang sedar tuan-puan sekalian. Dia akan kembali kepada Allah. Kita semua ni nak pulang ke Hadrat Allah Azzawajalla. Maka dia bersegera dengan terminal yang telah ustazah sebutkan tadi. Kena buat baik. Buat baik bukan sikit-sikit. Buat baik sampai kita tak boleh nak hitung kebaikan tu. Buat baik sampai kita tak ingat dah kebaikan yang kita buat. Banyak sangat. Buatlah baik sampai kita tak ingat dah. Buatlah baik dan lupakanlah kebaikan tu. Biar Allah saja yang simpan kebaikan tu dan Allah yang mengganjarinya. Buatlah baik. Buatlah baik sebanyak-banyaknya. Jangan tunggu membalas kebaikan. Ya maknanya orang buat baik baru kita nak balas. Tapi jadilah orang yang boleh membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang boleh dahulu memberikan kebaikan kepada yang lain. Kenapa? Sebab itu urusan kita dengan Allah. Kita tahu dosa kita banyak. Yang mencetuskan perasaan semangat kita nak buat baik. Antara lain ialah kerana kita nampak dosa silam kita. Antara lain kita tahu dosa kita banyak berbanding dengan pahala amalan kebajikan kita. Jadi bersegera, bersegera, bersegera. Orang yang meyakini sahabat-sahabat sekalian. Ya aku buat baik ini sebab dosa aku banyak dulu. Ya aku buat baik ini sebab aku nak timbangan kebaikan lebih banyak daripada timbangan kejahatan. Orang seperti ini hati yang terjaga tuan-puan sekalian. Dia tak akan mendapik dada rasa akulah manusia yang sangat baik. Akulah yang menjadi gedung kebaikan. Aku tak tahulah berapa banyak daripada bendaharaan kebaikan yang aku buat. Sebab apa? Sebab dia tahu dosa dia banyak. Dia buat ini untuk apa? Untuk menutup lubang-lubang dosa tadi. Untuk apa? Untuk cover balik dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kita tengok pada terminal yang keempat. Terminal pulang yang keempat adalah musibah yang akan menghapuskan. Apa maksud musibah yang akan menghapuskan? Rupa-rupanya sahabat-sahabat sekalian. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dugaan, musibah. Sebenarnya itu adalah persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Itu adalah persiapan. Allah menyiapkan kita. Kita mungkin tak pandai nak bersiap. Kita tak pandai nak bersiap. Tengok ayat yang saya baca daripada surat Al-Hashru tadi. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wal tanzur nafsu maqaddamat lirat. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan tolong tengoklah diri kamu itu. Apa yang diri kamu sediakan untuk hari esoknya. Mungkin kita tak pandai nak sediakan tuan puan. Mungkin kita lebih kurang sangat nak sediakan bekalan untuk jalan pulang kembali kepada Allah. Tapi Allah itu maha baik, maha pengasih, lagi maha penyayah. Allah itu Al-Hadi. Yang maha memimpin, maha menunjukkan. Allah memimpin kita sampai mana? Sampai kita masuk syurga. Sampai kita masuk syurga. Amin Ya Rab. Ya kenapa saya katakan macam tu? Biar kita nampak Allah itu yang maha memberi hidayah. Ya bukan maha memberi hidayah. Maksudnya bagi hari ini, esok tak bagi. Kalau kita sebut orang tuan puan. Saya ni ada orang nanti ni nak memimpin saya. Saya nak pergi mana? Nak pergi Bosnia contohnya. Siapa yang nak mengiring kat sana? Siapa yang nak menunjuk jalan kat sana? Kita katalah ada orang Bosnia tu. Tunggu kita kat sana. Ya boleh jadi orang tu tunggu kita tuan puan dekat airport je. Lepas tu hantar dekat hotel. Lepas tu raib dah tak ada dah orang tu. Ya tak boleh nak panggil orang itu memimpin. Sekejap sangat dia tolong. Sekejap sangat dia pimpin kita. Tapi Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi petunjuk. Allah yang maha memberi hidayah. Allah tarik. Allah bagi hidayah. Allah bimbing. Allah pimpin. Sampai mana? Sampai masuk syurga tuan puan sekalian. Sampai masuk syurga insyaAllah. Amin Ya Rabbi. Kenapa saya katakan demikian? Sebab penghuni syurga. Saat dia melangkah kaki dia masuk. Kena atas bumi syurga tu tuan puan sekalian. Atas tanah syurga tu. Yang kita tak dapat nak gambarkan tanah syurga. Buat daripada apa? Za'faran ke? Mutiara ke? Emas ke? Intan permata ke? Wallahu'a'lam. Terlalu hebat. Bila masuk saja. Buka pintu syurga. Masuk apa penghuni syurga sebut? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memimpin kami. Memberikan petunjuk kepada kami. Sampai kami berada di sini. Sampai kami masuk syurga. Allahuakbar. Allah yang maha memberi hidayah. Allah yang maha memberi petunjuk. Ya tolong kita. Kita kurang bekal nak kembali kepada Allah. Bagi Ramadhan pun ya. Mungkin sebahagian kita Alhamdulillah. Boleh mengisi macam-macam bekalan dalam bulan Ramadhan. Tapi boleh jadi ada segelintir ya on off. Turun naik iman. Ya sekejap lemah. Sekejap okey. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Memberikan jalan untuk kita bersiap. Memberikan bekal. Di mana letak bekal itu? Pada ujian, dugaan dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya rupa-rupanya itu juga adalah terminal jalan pulang kita. Iaitu musibah yang bersifat menghapuskan dosa-dosa dan kesilapan kita. Masya Allah. Ya kita tengok kadang-kadang tuan puan sekalian. Ada orang pada penghujung hayat. Ya Allah uji dengan sakit. Ya Allah uji dengan sakit. Satu hari demam pun menghapuskan dosa setahun. Allahu Akbar. Baiknya kau ni Allah. Ya satu hari demam menghapuskan dosa setahun. Allahu Akbar. Nak hapuskan dosa empat puluh tahun. Nak hapuskan dosa lima puluh tahun. Allah bagi sakit sebulan. Allah bagi sakit dua bulan. Berat sakit. Ini kita boleh nampak tuan puan dalam kehidupan. Ini keliling kelalang kita. Mungkin berlaku pada kerabat kita. Mungkin pernah berlaku kepada kawan-kawan kita. Rakan sekerja kita. Ya tiga bulan sebelum meninggal dunia. Sakit. Sakit. Allah menghapuskan. 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 Sampai bersih. Ustazah tuan puan pernah satu ketika. Dia habis ceramah dekat satu masjid di Selangor. Datang ahli jatuh kuasa masjid. Merayu pada Ustazah. Tolong ziarah satu jemaah. Dia kata. Ahli jemaah masjid tersebut. Ada kat rumah dia. Dia sakit. Dah lama dah. Hampir setahun lebih. Terlantar. Minta sangat Ustazah tolong datang. Tolong datang. Tolong doakan. Ziarah. Jadi Ustazah kata ok. InsyaAllah Ustazah sempat. Bagi masa tersebut. Ustazah pergi ziarah. Ya. MasyaAllah. Sahabat yang Ustazah ziarah ni. Tuan puan. Dulu maknanya. Ahli jemaah masjid. Datang dengan kuliah-kuliah. Tapi dah setahun lebih. Ya. Terbaring. Kurus kering. Tuan puan sekalian. Langsung tak boleh bangun. Ya. Langsung tak boleh bangun. Tapi MasyaAllah. Di hati kecil Ustazah. Bila tengok beliau. Dia kata. Ya Allah. Bau dia. Bau baby. Bau tu pun. Bau baby. Bukan. Bukan maknanya. Ada dipakaikan lotion-lotion baby ke. Tak ada ya. Bau yang natural. Pada diri tuan empunya badan. Bau bayi tuan puan. Wajah tu. Wajah tu halus. Macam wajah bayi. Ya. Maknanya halus. Kita tengok tu. Kita tengok kepada baby. Ya Allah. Kurus kering tuan puan sekalian. Tapi dekat wajah tu. Rasa nampak nilai kelembutan sangat. Ya. Nilai kesucian. Kemurnian sangat. Setahun lebih. Terbaring. Tak boleh bangun. Allah wa akbar. Ya. Jadi bila tengok. Kata Allah wa akbar. Baik yang kau. Ya Allah. Ya karim. Ya Allah. Ya maha mulia. Ya rahim. Allah yang maha pengasih. Maha penyayang. Kau menyucikan. Ya Allah. Kau menyucikan. Kau nak. Kau takdirkan. Engkau inginkan hamba ini. Untuk balik. Kepada kamu. Dengan apa. InsyaAllah dalam keadaan. Itu husnuzan kita kepada Allah ya. Dalam keadaan yang suci bersih. Bukan senang tuan puan sekalian. Nak masuk syurga tanpa hisap. Senang nak masuk syurga tanpa hisap. Kecuali Allah senangkan. Kecuali Allah mudahkan. Kecuali Allah buka jalan. Ya bersih lah atas dunia. Bersih atas dunia. Dan ada satu kes lagi. Ya sampai empat tahun. Empat tahun tuan puan sekalian. Komak. Ya diuruskan. Terpaksa bergilir-gilir. Anak-anak panggil. Pembantu untuk jaga. Ia jaga ayahnya ni. Bergilir-gilir. Ia ambil pembantu lelaki. Tolong jaga. Ayah komak bertahun-tahun. Tuan puan sekalian. Pada kita yang melihat. Ya yang melihat pesakit ni. Apa yang kita rasakan? MasyaAllah. Allah itu maha baik. Allah at-tawab. Allah rahim. Allah membersihkan. Allah menyucikan. Allah meninggikan. Allah memuliakan. Musibah. Datang dalam bentuk musibah. Iaitu sakit koma sampai empat tahun tuan puan sekalian. Makna kata kita terkurung dalam tu. Kita terkurung. Kita nak bercakap. Tak boleh. Tapi kita terdengar. Kita nak respon. Tak boleh. Tapi kita terdengar. Ya hati kita masih hidup. Hati kita masih boleh merasa. Tapi terbaring. Nak kata sakit pun tak boleh. Nak kata apa pun tak boleh. Tak ada interaksi dan komunikasi dengan dunia. Allahu akbar. Musibah yang menghapuskan. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Macam sekarang tuan puan sekalian ya. Ustazah pun melihat kakak ustazah sakit tenat tuan puan dekat hospital ya. Tengok. Memang kita sebagai ahli keluarga ya Allah ya Tuhan. Ya. Rasa macam tak sanggup nak tengok. Ya. Lebam-lebam dah badan tu. Makin susut ya. Maknanya sakit sana sakit sini. Macam-macam lah gambaran orang sakit ya. Cancer pancreas stage 4. Kan. Memang-memang. Memang tengok dia dikat hospital. Dah berminggu-minggu pun. Kita sebagai ahli keluarga rasa macam. Ya Allah ya Tuhan ya. Sebab sangat ya. Rasa hiba sangat. Tapi ada satu perkara yang ustazah yakin. Apa dia? Allah sedang membersihkan. Allah sedang mengangkat hamba ni. Allah sedang memuliakan. Jadi bila kita yakin macam tu tuan puan. Kita akan rasa Alhamdulillah lega. Dia lega. Bersangka baik dengan Allah. Kita rasa ada kekuatan untuk menguruskan. Kaum kerabat kita. Kakak kita. Ya. Dalam keadaan maknanya hati kita tenang dan lapang. Ya. Dan kita boleh bisikkan kat telinga dia. Alhamdulillah. Kak Long. Allah sedang membersihkan. Alhamdulillah Kak Long. Allah sedang mengangkat darjat. Alhamdulillah Kak Long. Allah sedang menyediakan tempat yang terbaik. Mungkin kita boleh capai dengan amal-amalan kita. Ya. Tapi musibah inilah. Ya. Ujian inilah yang menyampaikan kita. Untuk kembali kepada Allah. Dengan gilang gemilang dalam hidup kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian. Apa jua bentuk musibah. Ya. Bahkan kita tercucuk duri je pun. Tercucuk duri kat kaki tu. Ya. Orang kata macam apa. Alhamdulillah tu panggil selumba kan. Ya. Kena. Eh sakit juga kan. Nak keluarkan tu. Keluar juga darah sikit. Itu puan-tuan puan sekalian. Nabi kata apa. Tidak ada orang yang tercucuk ta'ah. Kaki dia dengan duri. Kecuali. Ya. Kecuali Allah mengkehendaki supaya dia berjalan. Dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bersih daripada dosa. Itu berjalan atas muka bumi dalam keadaan bersih. Nak balik bertemu Allah juga dalam keadaan bersih. Dosa kita banyak. Maka datang ujian. Datang musibah. Untuk hapuskan. Untuk bersihkan. Untuk bersihkan. Sebab itu dalam beberapa keadaan. Ya. Ada hamba Allah. Ada orang-orang yang salih tuan puan sekalian. Menerima musibah pun mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Tahur. Apa maksud tahur? Membersihkan. Apa maksud tahur? Menyucikan. Ya. Kalau kita sakit tuan puan ataupun ziarah orang sakit. Itu kita kata tahur. Labas tahur. Apa maksud labas tahur? Tak mengapa. Tahur. Allah sedang mempersihkan. Tak mengapa. Tahur. Allah sedang menyucikan. Allah angkat darjat dengan jalan musibah. Sahabat-sahabat yang ustazah kasihi sekalian. Demikian empat terminal jalan pulang. Yang telah ustazah ulas. Ya. Mengambil kira. Jalan pulang yang paling besar sekali adalah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah datangkan terminal dia. Yang pertama taubat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga amal soleh dan kebaikan yang kita lipat kali gandakan. Yang keempat adalah musibah yang menghapuskan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ya. Termasuk juga yang kita nak bincangkan sikit ya pada masa yang masih berbaki. Ya. Ketika mana kita menyebut tentang jalan pulang tuan puan sekalian. Persediaan untuk jalan pulang. Ada perkara yang kita kena jadikan bekal. Ada perkara yang kita kena tinggal. Ya. Ini kesediaan kita untuk siap-siap sedia kembali kepada Allah. Pulang kepada Allah. Ada benda kita kena ambil jadikan bekal. Kita kena buat jadikan bekal. Ada benda kita kena tinggalkan. Namanya hijrah. Tinggalkan perkara-perkara tersebut. Ustazah sangat terpegun. Ia tertarik sekali. Dengan perbincangan Syih Muhammad bin Ibrahim Alhamd. Dalam kitab dia. At-tawbatu wazifatul umr. Tawbat adalah tanggungjawab sepanjang usia. Ya. Beliau sebut. Tawbat adalah tanggungjawab sepanjang usia. Dalam kitab ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ia bagi Ustazah cari. Kat mana. Muka surat dia tuan-puan ya. Disebut dengan panjang lebar. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ya. Apabila kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sekejap ya. Cari tak jumpa pula. Allah Azza wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah nanti kalau jumpa Ustazah kongsikan ya. Ok. Sebelum tu Ustazah bagi contoh dulu. Ya. Bagi contoh. Orang-orang yang telah bertawbat. Yang kembali kepada Allah dengan jalan taubat. Iaitu yang pertama namanya Leon Trotsky. Ya. Leon Trotsky ni tuan-puan sekalian adalah seorang pemimpin komunis. Seorang pemimpin komunis ya yang yang sangat terkenal di antara rakan sejawat di parti komunis. Dan dia juga adalah seorang-seorang pemikir terbesar di kalangan mereka dan termasuk orang kedua setelah Lenin. Dia pernah memegang urusan luar negeri selepas terjadian pemberontakan. Dia seorang Yahudi Tulin nama asalnya Bruce Tulin. Lahir pada tahun 1879 Masihi. Dan diasingkan dari negerinya pada tahun 1940 Masihi. Adalah sesuatu yang sangat mengejutkan tuan-puan sekalian. Seorang Yahudi yang sangat zalim. Yang sangat jahat. Yang bersama-sama dengan parti komunis ketika itu. Tiba-tiba diisytiharkan dalam satu majalah Islam bernama Al-Hidyah. Edisi ketujuh jilid pertama. Disebut dalam majalah tersebut. Trotsky memeluk Islam di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Islam. Masya Allah. Allah panggil hambanya untuk kembali kepadanya sebagai seorang Muslim. Ya. Nabi Yusof pun tuan-puan sekalian di tengah-tengah segala kemasyuran, kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusof. Apa yang Nabi Yusof minta daripada Allah. Wa alhiqni bis salihin. Ya. Jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang salih. Dan matikanlah aku sebagai Muslimin. Matikanlah aku sebagai orang yang menyerah diri kepada kamu. Ya. Jadi Allah telah memberikan kepada Trotsky. Ya. Leon Trotsky ini. Hidayah. Sehingga dia masuk Islam. Macam mana dia masuk Islam tuan-puan sekalian. Ya. Kata Trotsky. Dulu aku ni penganut Yahudi. Tapi sebab ada sesuatu yang aku tak serasi dengan ketua-ketua pendeta Yahudi. Sampai mereka telah mengharamkan aku daripada menganut Yahudi. Lalu aku pun cari agama yang lain. Iaitu Nasrani. Tapi ada perkara yang aku. Ya. Tidak setuju. Dengan sewenang-wenangnya para rahib. Ya. Melakukan penyelewengan terhadap agama tersebut. Akhirnya. Aku mengkaji dan mengkaji. Sehingga aku bertemu di hadapanku adalah Islam. Dan aku benar-benar telah yakin dan mantap. Ya. Untuk memeluk Islam. Apa dia kata? Dia kata datangkanlah aku kepada mufti. Ya. Datangkan aku kepada mufti pada malam ini. Aku nak ajak mufti itu makan malam dengan aku. Kemudian beliau akan mengajalku syariah-syariah Islam secara keseluruhan. Dan aku nak memeluk Islam. Ya. Bila keluar cerita itu tuan-puan sekalian. Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein telah mengulas berita tersebut. Apa dia kata? Trotsky telah menceritakan kepada kita. Bahawa dia mengeluk agama Islam. Setelah melakukan pengkajian secara saksama. Terhadap hakikat syariat yang indah. Maksudnya apa? Trotsky ni adalah manusia yang telah kembali kepada Allah. Kembali dengan jalan taubat. Ya. Iaitu kembali kepada agama fitrah. Jalan yang ditempuh apa dia? Dia mengkaji. Ya. Subhanallah tuan-puan sekalian. Tengok. Wahyu pertama yang turun kepada kita. Iaitu kepada Nabi SAW adalah iqraq. Ini hebat sangat Islam. Ya. Bukan seperti mana yang lain-lain. Kepercayaan yang lain-lain. Yang mungkin maknanya terima je lah. Apa yang dah disebut terima je. Tak payah tanya. Tak payah kaji. Tapi Islam iqraq. Kamu kaji. Kamu belajar. Supaya kamu yakin. Kamu patut bertanya. Bertanyalah. Kamu rujuklah. Sebab kamu akan jumpa jawapannya pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah dengan jalan taubat. Taubatnya disokong dengan apa? Disokong dengan mencari ilmu. Untuk mengenal Allah. Untuk memahami syariat Islam. Sampai yakin. Ya. Dan yakin ini tuan-puan sekalian. Yakin juga adalah nama untuk mati. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhan kamu sampai datangnya kepada kamu yaqin. Yaqin kat sini apa dia? Disebut oleh ulamak tafsir. Antara lain ialah yaqin kat sini maksud dia mati. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu mati. Maknanya mati itu benar-benar yaqin. Kita belajar, belajar, belajar tuan-puan. Sebab kita nak keyakinan kepada Allah. Kita tak nak iman kita dalam keadaan syak. Iman kita dalam keadaan ragu. Bila benar-benar yaqin. Taubat kita lebih. Ya lebih berkualiti. Lebih berhasil. InsyaAllah menjadikan kita orang yang lebih baik. Ada seorang lagi sahabat-sahabat sekalian. Ya Iuzah nak jadikan contoh kepada orang yang telah kembali kepada Allah. Dengan jalan taubat, istilfar, berbuat baik. Ya dan musibah yang berlaku kepadanya. Iaitu seorang artis terkenal Mesir. Namanya Hana Tharwah. Hana Tharwah ni tuan-puan sekalian. Pada satu ketika sangat masyur. Allah anugerahkan kepada dia kecantikan yang memikat. Tubuh yang elok. Suara yang merdu. Ya dan segala macam bentuk penarik lagi. Ya menarik perhatian orang lain. Maka dia diberikan harta yang banyak. Hidup dalam kemewahan. Penuh dengan perhatian. Ya follower dia MasyaAllah berjuta-juta. Orang minat ni minat gila-gila kat dia. Dia punya peminat. Dia peminat jenis tak asup. Tak asup dengan dia tuan-puan sekalian. Tapi subhanallah. Ya apa yang dia kata. Walaupun peminat berjuta-juta. Tapi tidak pernah dapat menyentuh. Noon dekat hati paling dalam. Rasa kebahagiaan. Rasa ketenangan. Rasa kesejahteraan. Sehingga kan ketika mana dia kata. Ada gadis-gadis kecil yang berkata kepada dia. Ya. Bestnya jadi kamu. Ada remaja yang berkata kepada dia. Bestnya jadi kamu. Kami nak jadi seperti kamu. Kami nak jadi artis macam kamu. Kami nak jadi popular macam kamu. Tapi dalam hati dia kata apa. Tidak wahai adikku. Tidak wahai anakku. Bahkan dalam jiwaku yang ada. Hanyalah kepedihan dan kesengsaraan. Sebab apa tuan-puan sekalian. Sebab tidak ada Allah. Ya tidak ada cinta kepada Islam. Tidak ada penghayatan hidup beragama. Hinggalah akhirnya dia kata. Allah telah memberikan aku hidayah. Allah memberikan aku kesempatan masa untuk merenung diri aku. Dia bertanya apa yang aku nak cari dalam hidup ini. Aku terlalu banyak keliru. Ya dan kemudian pertemuan dia dengan seorang aktor. Artis juga lelaki namanya Muhammad Al-Arabi. Ya mereka kahwin. Sama-sama ni dalam dunia entertainment. Ya dunia hiburan. Sama-sama mashhur. Sama-sama lara. Tapi setelah bernikah Allah berikan hidayah kepada keduanya. Ya menziarahi berkunjung ke Tanah Suci Makkah. Menunaikan Umrah. Disanalah semuanya bermula. Ya aku rasa malu untuk menanggalkan hijabku sebaik aku balik Mesir. Sebab aku pakai hijab masa aku dekat Mekah. Aku pakai hijab masa aku ziarah Nabi SAW. Aku rasa malu pada Allah. Aku rasa malu pada Rasulullah SAW. Kalau sampai Mesir aku buka hijab aku. Demikianlah Allah mengurniakan hidayah. Lalu bertawabat, bertawabat, bertawabat dengan istiqamah. Sehinggakan dia kata. Suami aku menjadi imam di rumah. Suami aku menjadi guru kepada anak-anakku. Saat suami aku menjadi imam. Dia mengajar anak-anakku. Anak-anakku seorang pun tak ada yang tahu. Bahawa ayah dia dulu adalah seorang pehibur. Yang masyur. Yang larut dalam kesesatan. Ya ketika mana aku ngajar. Anak aku ngaji. Anak aku tak tahu pun. Mak dia dulu adalah orang jauh daripada Allah. Bergelumang dengan maksiat. Maha suci Allah yang telah menutup keaibanku daripada pandangan anak-anakku. Sebab zaman dulu tak sama macam sekarang. Zaman sekarang semua boleh tengok kat YouTube. Ya. Ada je cerita-cerita kat YouTube. Tapi ni cerita dulu tuan puan sekarang. Masa belum ada media sosial dan sebagainya. Dia kata Alhamdulillah. Allah telah menutupkan keaiban kami. Suami isteri daripada pengetahuan anak-anak kami. Ya. Hingga pernah Hanan yang bercerita. Dia kata apa? Ada produser filem. Tawarkan kepada suami aku. Untuk melakonkan filem dan lagu-lagu yang berunsur agama. Ya. Sebab tahu dah berhijrah kan. Jadi bawa masuk supaya berlakon filem. Berlakon jadi ustaz. Contohnya berlakon jadi semua tu. Tapi subhanallah ya. Dengan apa Hanan cakap. Sama sekali kami tidak akan kembali ke dunia itu. Ya. Tengok Hanan cakap. Sama sekali kami tidak akan kembali ke dunia itu. Ke alam itu. Kerana kepedihan dan kesengsaraan yang masih berbekas dalam jiwa kami. Ya. Mereka tidak mengetahui. Bahawa keislaman kami telah menjaga kami. Dari perbuatan yang boleh merobek-robek kehormatan kami. Atau menghilangkan keyakinan kami. Sesungguhnya hijrah kami adalah untuk Allah. Dan kerana Allah. Masya Allah. Hebatnya. Manusia yang kembali kepada Allah. Ya. Dengan jalan taubat. Taubat dalam bentuk yang sebenar tuan puan sekalian. Iaitu taubat nasuhah. Ya. Sambil-sambil ni Uzzah duduk balik lah. Mana yang Uzzah kata ya. Nak kongsikan. Tapi Masya Allah. Ya Allah. Ya. Ketentuan Allah ya. Tak jumpa pula. Walaupun Uzzah dah tandakan. Mungkin itu kena dihuraikan. Insya Allah. Ya. Pada kuliah-kuliah yang akan datang barangkali. Sahabat-sahabat sekalian. Ya. Mari sama-sama kita meneliti. Surah Az-Zumar ayat 54. Di mana ya. Sebenarnya jalan pulang ini selalu disebut-sebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Surah Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa'anibu ila rabbikum. Wa'aslimu lahu min qabli. Min qabli ayin ya'tiakumul azab. Thumma la tunsaru. Wa'anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepada kamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi dalam bab. Ya. Menyiapkan diri untuk jalan pulang ini sahabat-sahabat sekalian. Jauhkanlah daripada penyakit bertangguh-tangguh. Ya. Jauhkanlah daripada penyakit lalai, lupa, malas dan sebagainya. Segerakanlah. Menyiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Ustazah telah pun menghuraikan empat terminal jalan pulang. Mudah-mudahan keempat-empat itu. Ya sama-sama kita hayati. Ingat selalu. Ya jadi kalau ada musibah. Ada ujian. Hati kita lampang. Oh Allah sedang menyiapkan aku. Ya. Bila kita nak buat kebaikan. Kita rasa semangat. Rasa bersegera. Kenapa? Sebab kita kena bersiap untuk jalan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian. Ya sedikit sebanyak. Apa yang Ustazah sampaikan. Ya dapat manafaatnya. Kepada kehidupan kita semua. Untuk kita berubah menjadi manusia. Yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sekali lagi Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih. Kepada Perbadanan Putrajaya. Ya dan kepada semua yang hadir. Bersama-sama dalam kuliah ilmu pada hari ini. Astagfirullahaladzim. 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 Liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-puan. Ya yang Ustazah kata nak huraikan tadi. Tapi tak jumpa tempatnya. Dan masa juga ia tidak mengizinkan. InsyaAllah pada masa yang lain. Ia akan adalah insyaAllah kuliah-kuliah pada masa yang lain. Di platform yang lain. Yang Ustazah akan menghuraikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.